Persib Bandung berhasil mengalahkan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Kemenangan ini membuat Persib Bandung untuk sementara menduduki peringkat pertama klasemen Liga 1, menyalip bayangkara FC. Kemenangan atas Persita Tangerang diraih melalui sepakan Bruno Kantan Hede yang mengeksekusi tendangan penalti. Hukuman penalti dijatuhkan wasit setelah penjaga gawang Persita, Randy Oskario melakukan pelanggaran hingga menjatuhkan Bruno di kotak penalti. Tendangan Bruno yang sebenarnya tak terlalu kencang mampu mengecoh Randy hingga akhirnya menghasilkan gol. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Di babak pertama, Persib Bandung tampil sangat dominan dan sukses mengurung pertahanan lawannya. Persita pun hanya mampu memanfaatkan serangan balik dan tidak satu pun yang membuahkan gol. Pada babak kedua, Persita tampil lebih baik membangun serangan dengan sabar. Mereka cukup merepotkan barisan pertahanan Persib, tapi tak juga mampu membuahkan hasil. Justru Persib berhasil menciptakan serangan yang lebih efektif di babak kedua. Keeper Persita, Randy Oskario tampil cukup gemilang di laga ini, terlepas dari sebuah kesalahan yang dilakukannya pada babak pertama yang berbuah penalti. Dia melakukan penyelamatan dengan memblok tendangan mengarah ke gawang lebih dari 10 kali. Pertahanan Persita direpotkan serangan secara bertubi-tubi dari Pangeran Biru. Pada menit keempat, David Da Silva menyambut umpan lambung yang dikirimkan Beckham Putra. Dia sukses menyundul bola yang dikirimkan Beckham dan tak ada Beck yang mengganggunya. Namun sayang bola tidak terlalu keras, dan masih tepat ke arah keeper Persita berdiri. Pada menit ke-13 giliran Bruno yang mendapatkan peluang bagus. Dia melakukan tendangan keras dan terarah di dekat kotak penalti. Keeper Persita Tangerang, Randy, tampil luar biasa, dan sukses memblok tendangan tersebut. Pada menit ke-27, Randy kembali melakukan penyelamatan gemilang. Rashid melakukan tendangan pantul di dalam kotak penalti, namun tetap mampu dibaca Randy Oskario. Di balik Randy melakukan upaya penyelamatan krusial, ia malah melanggar pemain Persib di kotak penalti. Bruno yang berlari mendapatkan bola yang terlepas dari kakinya, membuat Randy terpaksa melanggarnya, yang membuatnya terkena kartu kuning dan hadiah penalti. Bruno Kantan Hede maju menjadi Al Gojo, dan dengan tenang mengecoh Randy, dan gol. Kedudukan 1-0 untuk Pangeran Biru tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Berita tentang Persib di setiap harinya.